Halo para fans setianya Ali Willow, info artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Pasangan suami-istri pesinetron ternama Aliando Sheriff dan Natasha Wilona selalu asik untuk dibahas pada detik ini, meskipun pernikahan keduanya banyak tidak diketahui oleh publik. Meskipun badai menerjang. Seperti isu perselingkuhan Natasha Wilona yang semakin gencar menerpa. Hingga kini tak membuat Aliando Sheriff goyah dan masih harmonis dan semua seakan terbantahkan melalui humor dan juga kemesraan dua insan pesinetron ternama ini. Namun kali ini Aliando Sheriff dan Wilona benarkah berbagi cerita tentang malam pertamanya serta kehamilannya. Artis cantik Natasha Wilona sebelumnya, benarkah telah resmi menikah dengan Aliando Sheriff pada tanggal 1 Maret tahun 2023? Berbicara soal kisah cinta Natasha Wilona Natasha Wilona kerap kali digosipkan menjalin hubungan spesial dengan sejumlah pria. Namun, Wilona memutuskan untuk melabuhkan hatinya kepada aktor tampan yakni Aliando Sheriff. Pasalnya hubungan mereka selalu tampak romantis meskipun pasangan suami istri itu dikabarkan sudah dikaruniai momongan. Benarkah atau tidak, kabarnya usia kehamilan istri dari Aliando Sheriff itu sudah menginjak satu minggu. Adanya kabar pernikahan Natasha Wilona dan Aliando Sheriff. Bahkan keduanya dikabarkan tidak segan menceritakan kehidupannya saat keduanya menjadi bintang tamu di kanal YouTube Oficial Entertainment pada tanggal 11 Maret tahun 2023 ini. Katanya, Natasha Wilona dan Aliando Sheriff sempat belak-belakan soal hubungan ranjangnya selama berbulan madu. Pada acara itu Aliando Sheriff dan Natasha Wilona katanya melakukan wawancara tentang hubungan seksual mereka dengan psikolog seksologi Zoya Amirin. Benarkah fakta tersebut, pasangan suami istri yang baru saja dikabarkan menikah ini mengaku kehidupan ranjang mereka selalu romantis sejak program hamil yang berbunyi? Apa sih yang diharapkan dari nikah? Yang diharapkan kan konsistensi sama komitmennya saja. Jadi kalau masih cinta gak sama istri? Itu udah kayak pertanyaan yang udah lama banget, ungkap Aliando Sheriff. Menurut Aliando Sheriff, faktor yang dapat mempertahankan rumah tangga bukan hanya cinta, tetapi juga komitmen serta hubungan di ranjang. Zaman pacaran iya cinta-cintaan kita. Kalau udah nikah ya kita autopilot aja gimana jaga rumah tangga agar semakin kokoh ke depannya, terangnya. Aliando Sheriff bahkan membongkar selama dirinya dan Natasha Wilona menjalani program kehamilan, keduanya sedikit terpaksa dalam melakukan hubungan suami istri. Keinginan yang kuat untuk memiliki momongan membuat Aliando Sheriff dan Natasha Wilona harus menjalankan program dengan rutin berhubungan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Ali menjelaskan ketika dirinya harus tiga hari berturut, turut melakukan hubungan badan dengan Natasha Wilona, pada hari ketiga dia hanya asal Jebret masuk saja saat berhubungan. Saking pengennya punya baby, awal-awal oke pake ada rasa. Lama-lama udah ah yang penting jadi nih, papar Natasha Wilona. Aliando Sheriff dan Natasha Wilona buka, bukaan saat Zoya Amirin menanyakan apakah mereka pernah menggunakan seks toys atau alat bantu penguas hasrat. Aliando Sheriff dan Natasha Wilona benarkah mengaku bahwa keduanya telah menggunakan seks toys sebelum menikah. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai pasangan suami istri pesinetron ternama Aliando Sheriff dan Natasha Wilona. Yang selalu asik untuk dibahas pada detik ini, meskipun pernikahan keduanya banyak tidak diketahui oleh publik. Kita sebagai netizen yang hijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.